Aduh, saya punya tema dan nyanyi Waktu terus berlalu Waktu terus berlalu Perempuan-perempuan semua Weng, terus berlalu Udah matuk, anjing Ngapain kita capek-capek belajar yang skill-skill speak Orang yang tidak mengerti, mending lagu-lagu begini Ente, bagaimana pokoknya? Dari yang bersepet Tete, tete Weng, kemana pokoknya? Akhirnya, gugau Dia pakai mulut Orang bayangkan Raul hilang, gara-gara anda yang naik begitu Menyatakan diri Raul Hei, Orang Almeda saja tidak protes Hei, bukan Almeda Iya Berkumpul, bercanda, membawa cerita Di titik kumpul, sedih jadi bahagia Iya, kumpul ya Ayo, tempat biasa ya Saya tunggu kabar, eh Maafkan aku Harus membuatmu Terluka dan menangis Ukir kecewa dalam hatimu Maafkan aku Sayang Tidak, tidak bisa pakai sayang Cross motor begini lagu ini tidak pakai sayang Aku baru tahu tadi ada teknik Vibra sambil nyanyi loh Tidak, tadi terlalu bisa tanik Tidak, kita kira teknik Tidak, kayak orang lagi ditodong nyanyi Saya pikir saking ini unker haru yang menangis Binatang ini tinggal begini Jadi saya masuk juga Baru Teringat Kembali terus saya gilis sendiri Tidak, tadi Tidak, itu suara lumayan Wih, Bo Saya dulu langganan pin Sissima, Bo Kalo co doloon Wah, kau penyanyi dulu Apa? Apa dulu? Jujur dulu Apa dulu? Jangan sama-sama dengan saya Jangan sama dengan saya Saya dulu punya band Karena saya sudah bilang Comfort Hog Apa? Saya band dulu Comfort Hog Bukan Comfort Hog Bukan Comfort Hog Comfort Hog Comfort Hog Comfort yang sungguh Merk Comfort yang sungguh Menyak tanah Menyak tanah Karena begitu, karena kami Kalian masih pakai Oh, udah pakai Comfort zaman itu Bulus Itu syukur-syukur Biasanya bukan Tapi ada perubahan Kalo lebih desa lagi Lebih desa lagi pakai itu Eh, tapi sekarang di rumah pakai komfort apa? Sekarang sudah gas, minyak tanah susah Saya masih hog Saya masih hog Saya masih minyak tanah Saya kemarin pulang Valfat Saya masih pergi beli minyak tanah Saya masih isi minyak tanah Ada apa video, kau mau lihat? Tidak usah Tidak usah Tidak usah Tidak usah Saya bisa kasih bersih kompor Wih Saya juga bisa Tidak usah Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Tarik sumut tidak? Bisa pakai Tali Raffia Tali Raffia Tali Raffia Rumput Jepang futsal Tali Raffia Tali Raffia Sintetis Itu kok sebagai apa di band? Saya komfort hog band Basis Lagunya, lagunya apa? Dulu Lagu Skinhead Masih ingat? Masih ingat? Ketukan-ketukan bahasa sedikit tipis lah Coba kasih Masih ingat Masih ingat Wiss Dulu pakai pick atau pakai tangan? Pakai pick, karena lagu skinhead susah Ya, gimana? Ya, gimana? Wiss Dia cuma hafal itu sih Main sebelumnya dia tidak tahu itu kunci apa Gitu G di atas sih Gitu bro Gitu bro Tadi punya si perat terus Susah di perat terus Iya Punya si C goblok C goblok C goblok 3 kali G Masih C lagi G Itu pang banget DUR Itu pang banget tadi DUR Bukan C hand Bukan C Cugi Bukan C goblok Bukan C Cugi Gitu asar saya masih hafal Dia punya rap begini Kita selalu sama Kita selalu sama Kita selalu Kita selalu Kita selalu Lalu balup Tak ada yang berbeda Tandut 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 Bukan skinhead Kita selalu sama Tak ada yang berbeda Tandut 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 Wiss Jalan terus bahasa ya Wiss 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 Kalau aku jelas Vokalis lah Gitar aku Gitar kau Gitaris Tapi vokal juga Apa backing Gitaris itu agak susah dicari tuh Gitaris itu agak jarang loh Hmm Iya kan nguliknya susah loh Melodi kan Gitar satu Gitar satu apa ritim Sama saja Dua-duanya Iya tapi melodi berarti bisa kau Melodi Gitar satu gitar dua Kekis kekis Tidak tau kalo disapa jaman tuh Melodi yang paling sulit Yang tipping tipping typing Ada Dulu festival band di fakta Weh Tidak apa kok Tidak apa kok Basis juga dong Eh ikut ikut Coba mana kau punya skill Wih saya tidak bisa yang begitu-begitu Tidak bisa Tidak bisa Kau berbasis apa? Lagu apa? Lagu apa dulu? I want to break free Coba kemana I want to break free I want to break free I want to break free Pasti kapu band Iya kok Kapu band pasti Tangan-tangan megang-megangnya tuh emang cocok begini mat Gitu pabuk mat Tuh tuh Minuman kau taro dimana itu? Minuman taro dimana? Minuman taro dimana? Minuman taro dimana? Minuman taro mana itu minuman? Air kok Dia penggalas aqua disini Hahaha Pokoknya kalo habis Kenuman habis dia minta koin Kenuman habis dia sador koin Itu Nah 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 Wah iya bener sambil bapuk I want to cry Bukan Salah Salah lagi mundur Iya Salah paju dulu Buis Ini apa lagu apa? Udela manyoong Bos bos Bukan begitu Betraya Saya dulu Basis juga Basis dulu saya Sebasis dulu kita punya main lagu-lagu itu lagu-lagu punk Limit No Limit Nama bandnya Jazz No Limit Jazz No Limit Bukan Jazz No Limit gamer Nama bandnya itu kalo saya tidak salah itu band punk dari Surabaya Dia punya nama band itu No Limit Lapa ngapung di band itu? Tidak Kita mainkan lagunya mereka Terus kita naik manggung Defensi SMA Kita pake nama kan kita mainkan lagunya No Limit Judulnya itu Tauran Kita bikin kita punya band namanya Limit Kita hanya kasih lang dia punya No No nya gak ada Hanya kasih lang dia punya No Malas bikin No Limit Lokaloses Oaa No N ele 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 n An Apa ada pelagu cepat? Tiba-tiba kaca belakang mobilku pecah Sebuah batu besar jatuh di tengahku Aku terjebak lari macet karena ada tawuran Terjebak macet aku hari ini Berlari-lari Itu kalian tidak paham kan? Jadi dulu lagu itu speednya kencang sekali Main terus Setiap kita main pokoknya Kencang jadi pake nose Goblok aku kira ini tomat Bukan begitu goblok Ini mulai dari A Dia pun kata goblok saya suka timur sekali ini orang ya Kalau ini mulai Kalau ini mulai bukan dari G ini mulai dari A anjing Aku gak tau F, G, A, D Dari A, E, A anjing ke D, terus ke E B Saya dulu vokalis juga Lari ke B kalau saya tuh yang tadi tuh namanya tidak ada perbedaan judulnya penyanyi aslinya itu band the gross berarti kalian semua pernah punya cita-cita akan menjadi band besar kalau saya tidak kalau saya iya kalau saya tidak karena kami kami empat orang bukan empat empat ini skill musik pas-pasan jadi gak ada harapan-harapan itu awos ini lama-lama kayak episode ini nanti episode ini kemarin tidak saya tuh ini apa bahkan bassnya itu aja bukan saya cari sendiri jadi ada orang yang sudah jago main bass dia ajarin begini gitu bukan feeling kau sendiri iya saya tidak bisa tidak bisa taruh ini sudah ini saya masih mengenang masa SMA iya apalah gua apa itu limit nah saya kasih cerita kalian kenapa ini no limit karena speednya tinggi kan kita itu merasa kayak ini kita main lagu ini jago ini jago vokalis juga suaranya harus tinggi terus kita bass cepat kita pikir anjing-anjing ini orang pasti akan respect kita sekali nah terus ternyata pas kita naik sibuk sendiri orang tidak mengerti ini lagu apa ya kayak kalian ini orang hanya kayak hanya lihat kayak apa ini bukan kacamata bukan kacamata bukan kacamata tidak ini bukan yang kasih lah kita main ding 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 terus orang yang naik yang kita rasa kayak yang kita rasa kayak apa lembek-lembek begitu kayak elemen apa elemen yang demi nama waktu terus berlalu rasi hati orang naik bawa waktu terus berlalu waktu terus berlalu berlalu anjing ngapain kita capek-capek belajar yang skill-skill speed orang tidak mengerti mending lagu-lagu begini itu apa namanya masukan untuk adek-ade yang fancy kalian mending pakai lagu-lagu yang gampang diingat orang speed speed contoh seperti ikan dalam kolam apa ikan dalam kolam apa ikan dalam kolam bila ingin melihat ikan di dalam kolam belangan dulu airnya sebening kacangan bila mata tertuduh pada gadis pandian itu main dari kunci apa? apa? main dari kunci apa? inggris kan? kunci anjing ini apa lagunya ini? saya tidak tahu ungu, ungu jika itu memang terbaik ungu jika itu memang terbaik saya nonton konsernya ada perokok seru beli tiket dapat roko pasti starmine LA kalau lagu yang begini kalau zaman-zaman SMA pasti kita belajar ini supaya kita terlihat punya skill Peter Pan saying I love you more than words more than words saying I love you awalnya kan? coba say I love you say I love you it's not that I want you I want you it's not that I want you it's not that love everybody sampai situ saja sampai situ saja Sembarang! Sembarang dia! Memang goblok! Nyetap-nyetap gitar selalu pake... Melodi yang kau pertama pelajari? Saya ada? Oh saya! Laku ini, lagu Ungu, apa ya? Melodi yang kau pertama pelajari? Itu lagu apa ya? Iya Menatap indahnya senyuman Di wajahmu! Melodi yang kau pertama! Kalian pasti terpukau! Coba... Sabar, kita mau terpukau tapi kita tidak tau dia apa? Kita tidak tau dia apa? Kita tidak tau dia apa? Astrak sekali! Iihihihihihi Sorry dong Tang, tong, tong! Tau, napiare hee, Coba mana kau... Entah, bagaimana pokoknya? Mana pokoknya? Akhirnya, dia pake mulut! Bagaimana pokoknya? Baru dia penis kali! Ini kalian pasti akan terpukau! terpengaleng kau belajar melodi tidak? saya tidak belajar melodi oh ada, saya melodi tidak, tidak terdengar seperti sudah tidak saya coba makin dia coba makin salah emosi lihat kan saya belajar pertama itu itu bukan melodi itu bukan melodi itu kenderengan kenderengan aja coba lagi lagu tadi lagu tadi melodi kedua melodi kedua melodi kedua apa? ini tuh metalika ini saya punya dulu melodi pertama melodi pertama melodi pertama serius? ini yang saya pelajari pertama mau mau sabar lo baru satu ini dia buka macam luta 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 apa ini? ditani ditani melodi pertama tidak tidak ada go to school dia tidak ada go to school dia naik kapal ini sudah jelas jelas aku ada ini pergi sekolah tuh pergi berantau ini apa ini ya? spongebob Allah itu kecil-kecil ada ini ada ini 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 kok tidak tau main gitar? harusnya bahas jangan kamu akan terpukau apa terpukaunya? apa terpukaunya? apa terpukaunya? sumpah kalian akan terpukau kita sudah siap ekspetasi tinggi ekspetasi tinggi sekali kalian akan terpukau Beethoven gitu-gitu dari dia dari dia begini saja dari dia begini saya kira Beethoven ini orang itu kan belodi itu pasti namanya juga belajar pertama tapi kata terpukaunya bikin ketumbaya maksudnya ekspetasi tinggi ekspetasi bukan ekspetasi tidak dia pas terpukau itu masih agak ada ini tapi ketika dia masuk menggiring orang ke tansline dia punya tangan ini tidak melakukan apa hanya main gini apa itu Abdul? kau napa ini tuh? nang 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 asik lucu sekali ini ya namanya juga menggiring orang ke tansline menggiring apa? aduh ya Allah itu apa lagi? ini yang aku maksud mungkin iiii bener ya ini apa? bukan itu 7DK wah wih kok? itu 7DK tanya jah na sanamu rahul keluar dari aji lah kan ah di baas sanamu ah di haas ah di haas ah di haas ah di haas orang bayangkan rahul hilang gara-gara ada yang naik begitu mengetahkan diri rahul Hei orang, Almeda saja tidak protes Hei, bukan Almeda Hei, hei 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 Almeda 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 Kalau Rahul kan dia muncul, tujuh dari semak-semakan Tujuh di katul hijau Kalau mamah kan kalau tidak muncul dari semak-semakan Sampai menyanyi tadi, sampai menyanyi tadi Aduh sekali hari ini Tapi kau suka film India bang? Wih saya kalau ketemu Rahul mungkin Saya fans sekali dengan Rahul ini Sarukan 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 Itu salah satu artis yang pengen kau temui Iya, pengen sekali Sekali dalam seumur hidup saya ini pengen sekali ketemu Rahul Eh Sarukan Terus apa? Foto bareng baru bilang mirip ternyata begitu? Iya Ya paling tidak ketemu saja, lihat langsung Almeda kau suka ketemu Rahul kan, kau jelas kan ke Abdo Ihhh Sebak melodi Ya Tata, tempat yang paling indah Hahahaha Hahahaha Wih Wai SCTV Nggak ketop Gitu 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 Kalau aku ya, pengen ketemu Siapa? Artis luar negeri dulu ya? Ya Siapa aku ya? Ehhh Axel Rose sepertinya Oh Axel Rose saya pernah ketemu Di bandara, DAF yang kita ketemu di bandara itu DAF Kira saya ketemu dia di konser DEF DEF Mckigan Damain DAF Damain DAF Damain DAF Damain DAF WELF Bukan DAF-nya basisnya Iya Mckigan Iya Mckigan Itu yang dia lewat, yang kita di bandara Singapur Baru dia lewat Itu DEF Mckigan Waktu kayak Singapur itu ngapain? Nontong GENER bro Tuh Coba 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 dulu Abdur nonton GENER Coba Kau sudah dengar ceritanya Abdur nonton GENER dan kita Jadi Kita ini mau nonton GENER Saya dengan Talib Anak kosan Clapper Axel dia punya nama IG dulu Nama IG nya itu Axel Dia fan sekali sama Axel Saya fan sekali sama Slash Saya sama DRAM-nya Heits Bob tutup boli Jadi kita satu kosan Saya Abdur dengan Talib Ini kami satu kosan Saya dengan Talib sudah atur waktu lah Kita mau pergi nonton GENER di Singapur Tapi Kita mau ajak Abdur Abdur Eh kita pergi nonton GENER Ekspektasi kami kan karena dia orang timur GENER itu nomor satu Nomor satu Yang logo pistol Pake mawar-mawar ini Tidak usah banyak Kok punya bunyi Terus Dia ikut GENER Apa itu bang? Apa itu bang? Astok Allah Apa itu bang? Ah Abdur ini GENER ini Band paling terkenal Kita nyanyikan semua lagunya November End Tidak tau Saya tau Don't you die sleep tonight Itu don't cry Tidak ya Don't cry Don't you cry tonight Awalnya itu don't sleep As you miss night November End awalnya bagaimana? Terus terus Deng Bukan Lirik Orang tau melodinya Lirik When I see you When I see you Bukan When I see you When I looking to your eyes When I looking to your eyes Nah itu When I'm down When I see you man Dia Dia gitar di gereja kok Anda bagus ya Rahul Dia gitar di gereja Terus terus Lagu India saja ayo Saya tau Itu apa? Itu apa bos? G&R G&R Lagu apa? Itu November End Itu November End Itu November End Saya tau Saya tau basnya kalo November End B&N saya tidak tau mau lagunya Baru akhirnya saya bujuk-bujuk dia dengan Talib Udah Abdur ku ikut saja Nanti kalo ku cerita di anak-anak timur ku sudah nonton GNR Mereka pasti akan respect sama ku Baru dia mau ikut Hanya Gil Hormat aja Dia emang ada Gil Hormat Saya ketemu Axl Rose Saya disini Axl Rose kecil begitu Jauh Jauh Kalian duduk dimana? Itu paling belakang Festival Festival Di festival paling belakang Saya sampe berpikir gini Kalau gitu saya nonton di Youtube ya Tapi kau sangat ingin ketemu Axl Rose Axl Rose kalo luar ya Kalo luar Satu-satunya itu Ya buat musisi ya Paling tinggi Pokoknya artis lah siapapun ya 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 apapun itu ya Kayaknya Axl Rose Akhir-akhir ini aku suka nonton dia Dengan dia sudah tua Masih rock and roll Kalo saya ini Kalo luar Anjeli Kau ikut orang India sih kau juga Anjeli apa? India Anjeli Kajol Kajol Masalah si ibu Almeda masih tidak tau Mata komedi kali Kayak apa siapa ya? Mungkin Lionel Ricci Sumi Ninggal Masa? Kok mati sudah? Sumi Ninggal? Belum Belum Tidak tau Yang meninggal siapa? Lionel Kalau artis dalam negeri Artis dalam negeri Belum ya? Bang Artu pengen ketemu Kofi Annan ya? Itu bukan artis Aku bilang Aku mau ketemu buterus-buterus gali Itu bukan artis Public figure Maksudnya pemain film kak Oh pemain bola juga boleh? Oh pemain bola juga saya pengen Ah itu kan beda atlet itu Oh atlet Oke musisi ya Musisi saja Musisi pemain film boleh? Rahul kan pemain film? Sartan Saya mungkin sangat ingin ketemu dengan Eminem Oh Eminem masih ada? Masih ada dia? Masih ada Memang masih semua orang juga Masih masih dia Yang meninggal itu Chester Amna 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 Nah justru menariknya Eminem disitu menurut saya Putri Orang yang diakui oleh ras lain untuk masuk ke dalam golongannya mereka Karena kan Sama kayak aku ini sekarang Rap sama hip hop itu kan cenderung Kulturnya kulit hitam Rich Bryan Tapi ketika Eminem masuk Iya tapi kan Rich Bryan diakui juga kan Sudah Oh ini Ciga Ciga Iya Sama kayak aku sudah diterima skena timur aku ini Diterima sekali Asap punya kampung disitu Kamu kalo Kau orang mana Pras? Orang mana? Lamborene Iya Lamborene ada Dekat ke Labuan Dobo Orang Dobo tanya Barah loh Ya barah orang Kupang sudah barah Nama gang Orang Kupang sudah barah Kau di Covid-19 Dobo lagi Kira nama gang Bukan nama Kirluang Kau kalo kakau ini orang Kupang masih dalam provinsi Kau kakau hina orang Dobo di sulintas provinsi Dengar dulu Saya dulu pakai kapal Waktu antar saya pun Nenek pergi operasi di Jakarta Dia tanya Saya sampai sini dia tanya Itu kau lewat ke Labuan mana saja Saya jelaskan lah dari fak-fak kai mana kai mana Tual Tual Dobo Hampir Dobo udah kita tau Itu di mana? Dobo deh ke Tual Saya baru dengar hari ini Ya kan saya kalau naik kapal tidak pernah lewat sana Tapi paling tidak tau lah sebagian anak timur Bob tidak tau orang Saja tau? Anda kapalnya memang lewat jalur utara Tidak, tidak lewat Bawa-bawa dulu Bawa-bawa, bisa seluruh Tidak tahu Tapi itu kapal-kapal kan di sana Eminem Kapal langsung Apakah Emi? Saya kalau Eminem itu karena dia bisa diterima sama Ras lain Kayak Pras juga kan, diterima sama orang-orang timur Kok pun nama di sana sekarang Prastinus? Saya mau ditahu pas saya ada rokok, asap ada masu Pras, teguh, titik, kweria Lalu Pras, teguh, teguh Pras, teguh Lalu Pras aja Lalu Pras Bisa juga, Pras dobu Keren juga Nama pulau, nama kota Masa jadi anak lama kera Itu kan kau pernah sama Samaran Bisa toh Pras Eh, kalau kau bikin kenakalan baru Kau pernah sama Samaran, anak lama kera Kira-kira ada yang pikir Wah, kayaknya orang Sumba nih Aku punya ide Suiting depan, aku keriting rambut Bisa tidak, kok rambut, lurus air gitu Ih, saya punya rambut pernah di Boleh, sah-sah eh, Koko Saya punya Boleh, boleh, boleh Nanti Ini sudah tiang tembak loh untuk jadi timur Tira, Pras kasih keriting rambut Mamat potong kepala Biar jadi orang Jakarta, hantu jeruk purut Kenapa tidak hantu kasab langka Dekat pondok indah tuh Karena baru hantu jeruk purut Kalau kasab langka lengkap Ada jembatan hancol Lengkap, tubuh lengkap Yang potong kepala kan jeruk purut Dulu juga ada hantu pondok indah kan Ada Berarti rumah, rumah Hantu rumah pondok indah ada rumah sih Iya Rumah pondok indah Iya ada hantunya kan Hantu pondok indah ada Film itu Oh Bukan ini Ya beneran Beneran Udah, nongkrong sini dulu Saya tidak tahu Saya kurang tahu masalah hantu-hantu Mamat yang Ini gatal untuk membantah ya Gatal ya untuk membantah ya Mamat yang akrab Bukan hantu-hantu ini Orang timur, masuk dulu Betapung cinta Tinggi gunung binaya Anyo sekalau bandar Sasa betapung dada Kabar betapung cinta Sukawing di Belanda Katanya cinta Katanya cinta Katanya cinta Janji sumpah setia Janji sumpah setia Janji sumpah setia Dulu bilang parbeta Dulu bilang parbeta Nona Nona Hati beta tabang Hati Nona Taba Nona Denyong Balanda Nona 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 Masuk Farsapalai betapung cinta Nona 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 Kau punya nama samaran timur dulu apa Matex Matex Sadul mister satan Sadul mister satan Hati Hati Dan dia bangga Dan dia bangga Dan dia bangga Mister satan Sumpah sama nama samaran mister satan Aduh Hati Kok nama siapa Himbiskit tuh Himbiskit Kok kita Kok pilih nama samaran apa Prasken Prasken bagus Apa itu? Nama samaran saja Prasken 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 Yang bisa ditarik-tarik Oh Satan Nah itu bisa Matex Himbiskit 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 Bisa tidak lengkap Biskit Oh biskit Biskit Prasken Biskit Bagus Paceprap Paceprap Keren Pratex 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 Prax Prastegu Pratex 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 Ya sudah ini Yang ini Yang Indonesia Yang Indonesia ya Yang Indonesia Aku pengen ketemu sekali dengan Arie Lasso Eh bukannya udah Belum pernah Saya juga belum pernah Arie Lasso Saya Aku Yang paling Arie Lasso Aku dengki ketika Si Regen bertemu Arie Lasso Ini ke rumahnya Iya Akhirnya ketemu Itu di titik dengki Aku Ya Allah keren banget Aku ngefans sama dia Masalahnya kayaknya Hidup-hidupku sama seperti dia Di saat itu Jangan dengar kata mereka Yang tak mungkin kita Yang tak mau kita satu Yang tak mungkin Yang tak mungkin kita Yang tak mau kita Yang tak mau kita satu Yang tak ingin 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 Siap Siap Praskin Abang Praskin 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 Eh Aku tuh Arie Lasso Saya siapa ya Arie Lasso Yang saya pengen Yang saya pengen-pengen ketemu Sudah ketemu Siapa? Vino Aku sudah Sudah ketemu Terus? Main langsung kok ya Ya Vino saya sudah ketemu Terus Abimana saya sudah ketemu di rumah Bang Ari Oh iya Oh pantau anda waktu itu diam sekali Apa? Waktu itu ketemu Abimana kan? Apa? Kan di rumah Bang Ari Itu kan shooting Melanesian Iya itu Iya Anda diam Iya Masa saya ngefans Kadang kalau kita terlalu ngefans pas ketemu Hilang akal bro Iya iya Saya dengan Vino itu begitu Cuman karena memang dia saking baiknya dia ya Kau bayangkan aku podcast baru pertama ketemu langsung ngomong sejam Kau takut di dalam diriku Vino Vino Tapi saking baiknya orang itu ya Kita jadinya kayak Sukan juga Aman aja gitu Dia kok Dion Dion Yoko tuh Kita ngopi duduk di luar emperan dia ikut Begitu-begitu kan Aduh ini Dion Yoko loh Betul Kalau saya the one and only dan saya masih belum mau ketemu Justru saya tidak mau ketemu Kenapa? You want false Kenapa? Karena ketika kita bertemu dengan idola kita Pasti kita akan kecewa katanya begitu Bukan bukan kecewa Kenapa? Takut gugup Iya maksudnya kayak awkward Awkward Tau nggak? Iwan false langsung salaman sama dia Iwan misalnya gitu Iwan Cunaid Saya terlalu selama nama Gugur kenapa lupa nama Gugur kenapa lupa nama Lupa nama Lupa nama Terlalu gugur Terlalu gugur Cunaidial ketiri Saya Saya tumpahkan Bukannya yang mau ketemu Mbak Ambat ya Iwan Om Iwan Tidak apa Maksudnya rupa nama Judedi Om Iwan Saya tuh tidak pernah suka yang terlalu bagaimana Misalnya kayak sama-sama suka Juve kan Tapi saya tidak ada satu pemain favorit di Juve Tidak ada Saya suka tim ini gitu Tidak ada satu Saya netbed Saya netbed sih Iya Netbed aku juga suka Saya terjege Saya tidak ada yang terlalu Oh bukannya Stepen Apia Saya turam Oh turam Turam Telapak-telapak gitu Wadu Asamoa Wadu Asamoa Terus ini Oliver Kako Kalon Terus itu inter Nah Saya tuh suka Misalnya di Indonesia Saya suka karya Tapi karya satu-satunya Om Iwan itu karyanya banyak yang saya suka Misal Akhirnya terbawa kayak orang ya Sosoknya Yang karismatik ini Jadi satu-satunya kayaknya idola saya di Indonesia ini Iwan Fals Lagu apa yang? Iwan tuh? Berarti kooi Perjalanan ini Bukan itu Ebi Itu Ebi Itu Ebi Itu Bruri Bruri tuh lagu Biarkang Bincar Saya sudah ketemu dengan Iwan satu kali Anda? Bruri Iwan Om Iwan Saya tuh fan sekali juga sama Iwan Fals Fan sekali sama Iwan Fals Saya sudah ketemu satu kali tapi Cuma macam cepat-cepat saja gitu Foto baru habis itu tidak Tidak panjang gitu Saya pernah juga ketemu dengan Siapa? Ahmad Albar Saya tadi ngomong bilang Ali Akbar itu Kencari Ahmad Ali Ali Akbar Ahmad Albar Ahmad Albar Saya pernah ketemu dengan Om Ahmad Albar Saya lihat dia jalan tuh Maksudnya kan itu Legenda bos Legenda Dia jalan di kokas Saya mungkin baru Tiga-tiga tahun kemarin Pake astri ya? Bos Di dalam kokas Dia bilang legenda Bukan motor Bukan motor Maksudnya dia legend Bukan motor legenda Bukan Raskin tolong urus biskit dulu Biskit Biskit Betul itu legenda Jalan Baru empat-empat tahun kemarin 2019 lah Atau 2020 lah Sakitnya mu itu Jalan di kukas dan Sakitnya mu kapan lagi nih? Abang bilang dia anjik Bukan Dalam hatinya saya Saya sayang anjik Sayang anjik Sudah biar sudah Daripada ku giring kesana biar saya anjik Tiba-tiba Tiba-tiba Anjik Masa tiba-tiba 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 Saya sayang anjik Gogo No Dia juga kalau diumpen Mau saja Diumpen mau saja Ini orang Terus Aduh Ini kapan lagi saya ketemuni Kapan lagi saya ketemu Saya mau ketemu di mana lagi Saya bodo amat Saya langsung lari Jangan marah om Saya boleh minta foto Maksudnya kan Kita juga mengerti lah Public figure kadang-kadang Kalau di tempat keramaian Risi Risi Tapi hari itu kayak Bodo amat lah Biasa juga saya mengerti Kalau ketemu teman-temannya Saya ingin foto tapi Tidak usah sudah Tapi ini saya bilang Tidak bisa Saya foto dengan beliau Saya foto sudah Terus dia bilang Ari Saya juga sering-sering lihat kau Apa nih itu Kaya saya meledak Dia sebut saya punya nama Bang Bobom Hmm? Ternyata dia kenal Saya berbunga-bunga sekali Maksudnya dia hanya Sebut kita saja Maksudnya dia sering lihat kita juga Wih saya itu kayak Aduh Tapi yang penting Saya suka ketemu dia Foto di depan Paper Lanz Bukan Paper Lanz KFC Oh depan KFC Tapi Saya pernah punya Apa ya? Idola Idola Tapi dia itu penyanyi Kondang Melayu Penyanyi Melayu Penyanyi Melayu Malaysia dia Ada Tapi dia asli dari Padang Slang Tidak bisa kusebutkan Exist Ceritanya saja Kenapa tidak kusebutkan Aku tahu dia dari kecil Nanti kusebutkan mungkin kalian tahu Ngefans sekali dari kecil Ketemu aku di bandara Baru berapa tahunnya Bandara Padang Padang Ya Dia sama temannya Terus Karena aku tahu itu Kalau kau suka dia dari kecil berarti dia sudah tua ini? Sudah tua Sudah tua Sudah tua Sudah tua Tapi gayanya masih muda Sudah cuma ringgi Kan itu Gdamsih Kan itu Gdamsuh Itu Gdamsih Gdamsih Itu Gdamsih 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 dengan kaya Ngefansi Betul Wah Sudah tua Ngefansih うsta Terus Aku ketemu Foto Foto Aku ngefans banget Ya kan CD nya banyak di rumah aku dulu Aku tahu lagu lagu Abang dari Abang dari, bapakku. Oh, kerja dimana? Kata siapa? Kata dia. Tanya kau? Ya, aku tidak enak, aku tuh orangnya gak bisa, aku stand up komedian. Aku pilih kata-kata yang paling netral, freelance. Saya freelance, mau ke Jakarta ngapain? Ya ada kerjaan, gak tau manggil temannya. Eh sini, kasih ini anak ini kerjaan. Baik. Kau tersinggung tidak tiba-tiba begitu? Sabar, lanjut. Kayak merasa diremehkan. Betul. Lanjut dulu. Kerjaan apa? freelance, om. Eh, kasih kerjaan. Siap. Bogejaan apa? Oh, dia langsung pergi. Bogejaan apa? Nah, kawannya tahu kerjaan apa? Tidak ada, cuma senyum. Aku ditinggal abis foto. Kayaknya mungkin kawan mau ngerti. Tahu kamu siapa mungkin kawannya? Hmm? Mungkin kawannya tahu. Tidak juga, kawannya pasti langsung bisik. Si itu penyanyinya begini. Temennya begini. Gak ada liatku. Oh, langsung tidak fans. Bukan tidak fans. Itu yang dibilang. Aku cukup. Jangan ketemu idolamu. Betul. Daripada dia mengecewakanmu. Saya bukan, kalau om Iwan saya tidak takut. Betul dong. Saya takut, saya hanya yang salah. Om Iwan kan karismatik sekali ya. Saya saja tidak bisa bicara apa-apa. Iya. Saya hanya, om boleh minta foto ke maaf. Itu bicara itu. Aku juga begitu. Aku bilang itu tidak bicara apa-apa. Itu bicara kok barusan. Enggak, saya begini. Hau-hau-hau gitu. Almena. Itu yang bikinmu kecewa. Saya ada idola yang saya yakin saya ketemu saya tidak akan kecewa. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Oh iya pasti. Oh iya pasti. Weh jangan jangan. Selamat malam. Salatullah. 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 Alayasin Habibillah Tawasal Nabi Bismillah Wabilhadi Rasulillah Wakullimu jahidillilah Bi'alil badriya Allah Mudah-mudahan Nabi kasih kita syafaat Amin, nyarballah, amin Diantara sekian banyak celah-celah dan dosa-dosa yang kita lakukan Amin, amin Syafaat beliau Amin, amin Kalau kau dapat bagi-bagi sedikit Bisa menyelamatkan kita Kalau kau dapat kau bagi-bagi Kata Cing Abdel Kata Cing Abdel dari Ustadz Solmet Jadi rute-rute Sanatnya, sanatnya Sanatnya begitu Saya dengar dari Cing Abdel Cing Abdel dengar dari Ustadz Solmet Katanya itu untuk Makanya kita kenapa bergaul dengan orang-orang soleh itu Nanti kalau orang-orang soleh itu ini Misalkan dia Wey, A Kamu masuk surga Nanti si A bilang Ya Allah saya dulu di Dunia itu Si B itu suka bantu-bantu saya Tolong dong si B juga dong Nah boleh itu nanti si B juga masuk Satu dua Saya dikibal nanti ingat aku ya Ya Ingat, kita pokoknya kita harus Kita harus saling-saling ingat Itu hadis atau riwayat atau apa ya Ah dia, lupakan saja Ini hadis loh Ini namanya kaunya yang dilupakan Kalau kita tidak mau ingat Kau baru mintar ya saya Bisa itu kalau kau yang dapat Kau tidak mau ingat saya Waktu itu kalian menghibur-menghibur masyarakat Di titik kumpul Abdur yang dapat Abdur kan yang sholat paling kuat Di antara kita ya Eh Abdur kau dapat Sudah saya tahu Kok jadi imam saja Bikin kita yang bakal Apa suruh kalian yang ketawa Tapi kalian yang tercayakan saya jadi imam Bikin-bikin Kok bikin-bikin Tapi misalnya Saya lari ke dia banyak nih Apa? Saya lari ke dia Sering fitnah dia Saya tidak mau fitnah kau lagi Tapi kok fitnah saya banyak juga ya Impas Mabuk itu tidak fitnah Fitnah Kalau misalnya Abdur dapat Abdur kamu masuk surga karena menghibur banyak orang Apalagi acaramu itu Titik kumpul Ah betul Siapa-siapa Pras sama Satriadi Kok sebut nama lengkap ya Soalnya jangan sampai yang tercatat di Itu kan nama lengkap Tidak Jangan meragukan Ya kan saya tidak tahu Jangan-jangan saja Cari keriting cari Tidak ada Cuma Satriadi Ada Mr. Satan Bikin nama samaran Dapat tidak sih Dapat tahu Iya so Kalau sebut kita punya nama tiga aja Tadi nonton bagian ini ulang-ulang ya Mamat Alkatiri Dipotong apa tidak ya Mamat Alkatiri tidak usah ingat-ingat dia Tidak usah ingat Kalau salah satu diantara kita dapat Tapi Mat kalau kau yang dapat Kok ingat kita Teman macam apa Ingat-ingat semua Iya Ingat Sadik Nanti banget begini Oke saya mau Panggil ahri keriting Pras Abdur Dan semua yang dititikumpul Terus kata malaikat Ya kau masuk nih Gara-gara dipanggil mereka Kok jangan sosok Kok jangan sosok Kamu yang tidak mau panggil Nama mereka Baru malaikat tanya Mana kau petulapak Oh iya petulapak Diam Diam Itu telapak kau tadi Nempel ke sini saja Membekas Ada dapat arang Tampurung dari mana Tampurung Kok kan timur harusnya mengerti Di Padang juga Tampurung Tampuruang 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 nan jauh Tampuang Ini Satu suka punya Matoa itu Matoa apa? Mata Buah itu Mata 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 Mato 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 Matoa di Gandul sana tuh Jalan Matoa Baru Baru Yang saya belum ketemu Yang saya belum ketemu Yang saya belum ketemu Yang saya belum ketemu Rata-rata saya sudah ketemu Jadi Sleng saya sudah ketemu Wah iya sleng tuh aku juga pengen Saya belum pernah OI BOS Saya bukan hanya ketemu saja Tapi ketika mereka nyanyi Saya langsung pergi foto-foto mereka di panggung Bodo amat Oh Saya pernah di hut kota kupang Di standar Kok ketemu? Masuk ketemu dulu sama-sama Oh tidak 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 Ketemu di atas panggung Kok MC? Aku baru ingat Aku baru ingat Aku baru ingat Sama band The Plus aku Jadi openingnya Apa? Band apa? The Plus namanya The Plus band ku dulu Band ku dulu di Padang Oh bandmu The Plus Iya Opening Opening sleng waktu itu Yang Kak Rido saya suka ketemu juga Mereka agak telat waktu itu Bukan Kak Serido Hei The Plus The Plus Jadi bandmu itu Band pembuka sleng Band pembuka sleng Wow Tapi emang Tapi emang Respek sih sama slengker itu emang Cintanya Luar biasa sama sleng Jadi? Baru 5 lagu Lagu yang aneh kenapa sampai 5 lagu Sleng mungkin macet Ada yang kurang Ada yang tersangkut Belum sampai Belum sampai Kakak masih tidur Mungkin Jadi kalian disuruh panjangin Panjang sampai 21 lagu Hah? Sumpah? Serius? The Plus main 21 lagu Kalau tidak salah ya Banyak sekali Banyak sekali Orang sudah Pak 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 Maksudnya kalian jago juga ya Maksudnya mereka gitu Briefing tiap hari Tidak kenal hari Tidak di race Tidak di race Apa? Apa? Tidak apa? Tiba-tiba mukanya Tidak di race Dia bilang apa sih? Kenapa kita kaget Tidak usah Diulang sudah tidak lucu Apa? Tidak usah Apa? Coba kita ulang Coba kita ulang 20 lagu Mungkin disaat itu ya Kalau nggak salah Pancil jago juga berarti kalian Makanya Masuk 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 Bukan di part itu Bukan di part itu Part yang mana? Pak 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 Oke Lanjutkan dari awal lagi itu 21 lagu Ya kira-kira begitulah Mereka dengar baik-baik Tidak mereka tuh Pak 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 Mereka kabung saya Lucu tapi tidak yakin Lucu tapi tidak yakin Tidak yakin Tidak yakin Pelat deh Mereka pun juga masanya Agak lucu Agak-agak komedi Cuman tidak yakin Lebih lucunya Tidak di respon Tapi alhamdulillah ya Maksudnya sekarang Kita mau Orang-orang ya Saya apalagi pemain bola sih Pemain bola dulu saya nonton Sekarang saya mau Cara mereka cari tahu Dulu pertandingan yang saya nonton itu Itu sih yang Kayak kakak boas Oh itu idola juga Kok akhirnya ketemu kan langsung Apa yang paling Ngopi bos Apa yang paling berkesan ketika ketemu Boas Salosa Boas Salosa sih ketemu Oh saya tahu Hah? Selon Seven Saya belum ketemu Oh saya sudah pernah ketemu Saya juga tuh Saya sudah Duta Sudah minta foto 2015 Tapi saya satu kampung dengan mereka Saya belum pernah lihat mereka Jogja Nyanyi Itu komunitas kau Apalagi Selon Seven Saya belum pernah ketemu Saya pernah ketemu Selon Seven Makan Coto Makassar Di Gang Serigala Di mana tuh Di Makassar Kenapa bisa bangkit temukan di Makassar Kenapa bangkit temukan di Makassar Kenapa bangkit temukan di Makassar Saya suka tuh Tentang tinggal lah Kira-tentang Tentang tinggal lah Dia datang makan coto juga disitu. Foto tapi? Foto. Aku juga. Saya minta foto. Kakak Duta. Saya minta foto dong. Masih datang kaya mau pukul orang. Kakak Duta. Harto, bener nih. Kenapa begitu? Bener, Kakak Duta. Saya minta foto. Kakak Duta. Excited. Gue tidak paham. Aku juga ketemu Duta gitu. Wesh, wesh. Halo. Sampai begitu. Sampai begitu. Kenapa, wesh, wesh. Dan kenapa Duta? Kenapa Duta? Kenapa Duta? Kenapa Duta? Kenapa Duta? Tidak bisa bayangkan Duta. Halo. Wesh, wesh. Halo. Wesh, wesh. Wesh, wesh. 14 angin deh. Pernah ketemu? Dodi Kangen Band. Dodi? Dodi. Aku ngefans banget sama Kangen Band dulu. Aku pernah nonton langsung. Satu lagu. Panggil suaraku abis. Bodi, lagu. Dodi. Karena skill main gitarnya bagus orang itu. Dodi gitarnya. Itu lagi. Dia yang cipta-cipta lagu. Tuhan kau mengerti. Jolala kau melekan hati. Mungkin di saat ini. Cinta kita sedang diuji. Tarakanlah hatimu. Oleh siksa orangtuamu. Kenapa jadi jam bro? Ya abis dia mainkan begitu. Wesh, wesh, wesh. Akhirnya ketemu berapa tahun yang lalu. Aku minta foto. Dengan Dodi? Dodi. Latuh Harari? Bukan. Akhirnya itu. Dengan Dodi. Dodi. Kangen Ben. Andika juga pernah ketemu tapi di trans cuma. Bang Andika. Ya. Dia langsung panggil asistennya kasih kerjaan itu. Oh ini yang kau maksud. Bodok. Timur. Timur. Kau timur kawan. Kau setimur sekali nih. Kau kalau sudah marah-marah sekarang. Kau dari ini kan. Yappen Waropen kan. Kau dari Yappen Waropen. Pintuni. Pintuni kan kan. Kampung disana. Aku dari Waimena. Waimena lagi. Bovendigul. Bovendigul. Namanya bagus. Bovendigul. Kau dari ini saja. Artafella. Oh Artafella juga bagus namanya. Artafella. Kalau tidak kau dari Tojo Una Una. Bagus juga namanya. Apa itu? Saya juga tidak tahu itu dimana. Pokoknya bagus. Sulawesi Tengah. Atau ku dari Geser. Ya ada. Ada nama Geser. Sumpah. Kalian tuh ngasih nama. Seperti ini. Tidak ada punya bapak. Punya kamu. Namanya Geser. Tapi tidak kemana-mana. Guli-guli. Itu aku. Tapi kalau konser. Momentum. Yang di satu event musik. Bersama orang-orang yang hebat. Dan ku kayak. Terpukau sekali. Satu panggung. Iya itu. Satu panggung pila. Yang itu. Dia kan telat ya. Oh. Tapi. Yang Slang tadi itu. Yang Slang. Itu aku. Nikmati karena aku di samping panggung. Dia membawa lagu. Dan ku habis openingnya lagi. Iya. Kalau saya. Saya paling memorable ya. Dan paling senang. Saya kan dari dulu SD suka lagu-lagu lawas ya. Dan saya MC. Tembang Kenangan. Yang diisi oleh. Eli Kasim. Eli Kasim itu padang lu. Iya. Ayam dan lape kan. Titik Sandoramuk Sinalatas. Terus kemudian. Siapa nih. Yang Jil Bapak jangan nih. Heticu Sendang. Jil Bapak. Heticu Sendang. Heticu Sendang. Terus ada. Pokoknya legend-legend lah. Heticu Sendang baik sekali. Baik sekali. Sebelum baik sekali. Dan yang paling memorable ya. Paling memorable. Disitu juga Om Yopilatur. Dua hari sebelum dia meninggal. Aduh. Dan dia tuh setelah abis menyanyi. Dia tunggu saya MC silih saya. Dia minta foto. Dia yang minta foto. Wah hati. Trenyus sekali. Iya dua. Makanya pas denger dia masuk rumah sakit. Saya tuh kayak. Foto masih ada nih. Dia foto pake depo HP abis itu. Saya juga. Habis bertemu kau langsung sakit orang. Iya. Itu jaman covid bang. Saya jangan begitu. Bukan begitu. Jangan begitu. Semua orang juga pasti jadi. Rasko Timur tapi jangan begitu. Mungkin bisa-bisa begitu juga. Saya juga Om Yopi itu. Mungkin Om Yopi ngefans dengan Mamat. Waktu kita ini. Om Yopi sampe di atas. Wih Malaika tolong. Jambut ini satu juga. Saya ngefans. Kalau saya. Kalau saya yang konser yang saya paling memorable itu adalah. Waktu kakak Glenn. Almarhum lagi. Dia bikin. Konser. Konser peringatan 80 tahunnya. Bob Tutupoli. Nonton. Tiba-tiba. Om Glenn itu mungkin 2 hari sebelumnya kak. Dia tiba-tiba Whatsapp saya. Ari jangan marah ini saya main dada ke. Tapi kok bisa lari ke blok M dulu kak. Kami ini ada bikin konser untuk. Om Bob Tutupoli. Mungkin kok bisa naik panggung barang. 5 menit saja kak. Untuk cerita-cerita kasih. Lari lari itu. Wih. Sana ojek. Terlalu jauh bos. Kalau lari. Tapi itu. Saat saya pergi. Dan. Abang Glenn kan dia. Apa. MC kan. Dia MC dan dia present. Dia cerita. Karirnya Om Bob Tutupoli. Yang isi-isi acara itu. Kayak macam. Penyanyi-penyanyi. Mona Ratuliu. Bukan Mona Ratuliu. Bukan. Fina Pandu Winata. Fina Pandu. Ada-ada yang. Ini Mona. Siapa? Agnes Monica. Bukan. Bukan. Siapa? Monita. Monita Tahalea. Monita Tahalea. Tahalea. Ah iya dia juga isi. Monita ya. Idol. Jadi yang isi itu. Mereka nyanyi-nyanyikan lagu-lagunya Om Bob Tutupoli. Tapi mereka yang. Menyanyi yang lain gitu. Ada Tommy juga kalau saya tersalah. Dan sekarang. Terus. Saya lihat kan. Om Glenn itu dia rayakan 80 tahunnya. Bob Tutupoli. Terus itu. Saya terbayang. Saya terbayang kayak. Ah ini yang saya akan lakukan juga nanti. Kalau. Kakak Glenn mungkin dia umur. Berapakah. Itu 24 Juni besok ya. Saya mau bikinkan dia konser juga. Yang seperti ini. Dan saya MC dan saya akan. Ceritakan. Bagaimana orang ini dia. Buka kita punya anak-anak timur cakrawal berpikir. Saya tuh saya sudah bayangkan kayak. Oke. Hari ini Om Glenn kok bikin untuk Om Bob Tutupoli. Tapi mudah-mudahan saya ada rejeki. Saya bikin untuk. Om Glenn dia. Amin. Tapi nanti. Tapi nanti ya. 24 Juni itu. Saya bikin. Amin bagaimana kan. Sudah. 24 Juni. Waktu. 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 Glenn bikin Om Bob Tutupoli ada. Masih ada. 80 tahun. Peringatan ulang tahun 80 tahun. Nanti. Saya yang. Saya bikin 80 tahun untuk Bang Ari. Amin. 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 In memoriam eh. Eh saya bikin. Saya bikin 80 tahun. Saya tidak minta banyak. Saya kalian kasih tau eh. Saya kalian kasih tau. Saya kalian kasih tau. In memoriam Om Glenn. Oh betul betul. Tanggal 24 Juni di Ancol. Tambang 24 Juni. Penampilnya ada Iwan Fals. Ada Bang Ari Keriting. Ada juga disitu nanti. Saya tidak mau tampil karena saya mau nonton. Ada Yusriff. Yusriff Harissa. Ya ada stand up comedian. Benar. Nanti kalau teman-teman mau nonton itu memang. 24 Juni. Oh datang man. Saya datang. Saya tidak mau tampil. Tapi. Karena saya mau nonton. Karena Iwan. Berarti kita bertiga datang. Saya ada disini. Saya ada disini. Saya ada disini. Video call. Video call saja. Video call ya. Eh ini acara tanggal berapa? 23 sampai 27 Juni. Oke selamat dan sukses kepada warga Lama Gera. Sudah terlaksana ini? Belum. Sudah ini. Sudah lewat ini. Sukses. Selamat. Selamat. Ini sudah lewat. Berarti konsernya Kakak Gelen juga sudah lewat. Iya. Iya. Oh asal sebot saja. Memang. Otak pake. Makanya kalau kamu berdengar. Kan bisa digeserin tayang duluan. Kan bisa digeserin tayang duluan. Ini tayang duluan baru nanti setelah ini tayang baru kita pasang ini. Episode yang kita pasang ini. Otak mati sekali. Otak mati sekali. Otak bisa. Jadi nanti ditayang. Episode selanjutnya. Selanjutnya kita pasang. Surprase. Orang kaget banget ya. Aku tidak melihat ini di episode sebelumnya. Aneh banget ya orang merupat. Apalagi konser-konser yang ini. Yang memorable. Itu ya. Konser kenangan itu sih. Itu. The best. Kalian pernah masuk konser tidak bayar? Pernah. Waktu saya jadi Pandita Kaman. Waktu itu jaga panggung. Almeda. Saya tidak pernah. Dulu tuh. Ada festival-festival band atau apa dikasih cap disini. Iya pernah. Tau? Saya di PRJ. Betul, betul. PRJ. Sorry itu bukan country. Itu jagoan neon. Iya pernah kan? Karena PRJ. Cara biar bisa masuk lagi ditempel. Kasih baku lekat. Kasih lekat disini nih. Itu sinkronas juga begitu. Tidak. Sinkronas pake gelang. Tidak. Waktu yang apa itu tempel. Apa itu tidak ada. Sinkronas dari yang sinkronas pertama. Sudah pake gelang. Iya sinkronas yang kita datang. Kita pake gelang. Yang dia datang pake borgol. Sudah. Sudah bang. Sudah bang. Sudah di borgol ini. Sudah masuk. Sudah masuk. Hehehe. 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 Oh pernah. Eh sahar PRJ. Saya tadi mau tanya ini. Di antara kita berempat kan PRJ yang. musiknya paling jago. Yes. Saya lah. Kok diam. Hehehe. Apa? Anak band juga kan. Ketika. Kalian lihat band kayak Sleng. Tampil begitu. Itu. Itu. Berasa gak kayak misalnya komik baru melihat. Kayak kita dulu masih di komunitas. Melihat kayak Ernest stand up. Kayak. Wih tekniknya keren banget. Nah ketika kalian. Lihat Sleng tuh. Oh iya. Rasa gitu gak kayak. Rapi banget. Iya iya. Karena paham dia punya selang. Iya paham. Kalau kami orang awam kan. Kami dengar ya. Senang aja. Ngikuti lagunya gitu. Tapi kalau kadang. Kalau konser tuh. Lebih merhatiin ke stage edge mereka ya. Maksudnya. Kalau. Sudah band besar tuh pakai sequencer namanya. Maksudnya. Sudah ada lagi yang main di belakang. Jadi mereka tuh udah tinggal play sebenernya. Sequencer tuh kayak. Makanya rapi gitu ya. Iya. Sudah ada kayak misalnya. Dia tidak main gitar tapi ada suara keyboard gitu. Maksudnya dia main gitar tapi ada suara keyboard. Padahal tidak ada keyboard di atas. Ada keyboard di atas. Itu sequencer. Jadi makin rapi. Berasanya, berasanya. Begitu. Grandenya berasa gitu. Iya. Jadi aku biasanya nonton lihat stage mereka. Gimana mereka. Ya rockstar-rockstar lah. Biasanya. Bagaimana mereka memukau penontonnya. Benar. Kecuali kayak festival band. Memukau. Kepota gitu. Nah kecuali festival band. Festival band. Festival band kita tuh lebih merhatiin benar. Siapa yang akan salah nih. Anjir. Siapa yang akan salah nih. Dan ketika ada yang salah. Kalian tau itu. Tau lah. Festival band. Yang dicari emang skill. Dulu. Pernah nonton festival band yang gitarisnya. 7 menit begini-gini. Pokoknya saya pulang dulu ke Lama Kera biasanya. Ada yang begitu. Aku pernah. Dulu festival band di Fak Fak. Juri pukul gitar setiap baik. Karena. Jadi. Jadi. Ada satu band. Tetanggaan dengan juri ini. Juri ini sebuah bang sepupu sendiri. Dia memang jago sekali memang. Si juri ini jago. Dia teman dengan voodoo, powerslave. Teman-teman. Dia juri. Terus ada satu band. Gitarisnya itu pinjam gitar ke dia. Karena pake gitar yang itu jelek. Standar lah. Pinjam gitarnya ke sebuah pengen juri. Juri. Dia kasih. Dia kasih lah. Sudah jago baik-baik ya. Ini sebuah gitar kesayangan. Laki-laki main di atas. Sampai pake lidah. Injak dengan kaki. Juri mau menangis. Dia puk gitar kan. In Tuhan gitar rusak. Ini gitar rusak. Dipukul loh kira. Dia tetap kasih. Gitaris terbatin. Laki-laki ini. Turun selesai. Abis terima dia. Kukip lagak. Dapak pukul. Anjir. Ih, bagaimana dia main sampai di belakang pak. Tapi emang visifal itu begitu. Iya. Tapi orang puk gitar. Kalau mau begitu pake panitia puk gitar. Tapi tidak rusak tuh. Ya pasti bunyi beda lah. Sampai dengan kaki. Beset-beset pasti ada tipis-tipis lah. Iya lah. Orang ditaruh di bawah. Bikin kayak keyboard. Bagus tuh keyboard tidak rusak. Tapi kan dia punya ini. Bicara sama orang ini. Iya. Sebenarnya teman-teman. Kita membahas musik ini adalah kita mau. Bikin band. Kalau kita akan. Terilis lagu. Masuk industri musik. Ya. Kita akan bikin band ya. Sedang. Nama band nya Tungau. Wey. Donek. 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 Nama band Donek. Donek. Bagus. Donek. Logonya capu. Wey. Logonya capu. Kalau slang kan kupu-kupu tuh. Oh berarti kita bikin lagu. Capung-capung liharku begitu. Kan slang kupu-kupu deh pelagu ada kupu-kupu liharku. Oh ada begitu. Ada. Aduh. Saya tidak tahu lagu slang. Pantes. DNR juga deh tidak tahu. Slang pulang. Gue buku-kupu liharku. Kalau slang yang. Cepat pulang. Cepat pulang saya tahu. Cepat pulang. Cepat pulang. Cepat pulang. Apa yang jangan. Donek dek dek. Donek dek. Dik dek. Apa ya sabar. Slang yang jangan pulang sudah malam. Kamu harus. Kamu harus cepat pulang. Saya kau itu. Kau tidak tahu itu ada kotanya sama. Lagu itu penutup. Apa lagu? Kamu harus pulang. Kamu harus cepat pulang. Kamu harus pulang dari pejodol. Kamu harus cepat pulang. Nah. Supaya ketemu pulang. Sardu ya. Fals kah? Gara-gara Abdul pegang tadi. Atau Bang Ari kikis melodi. Cepat pulang. 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 Cepat pulang ini. Kamu harus. Mencintai kamu. Itu balikin. Iya kan. Terserah dua doang. Saya tahu. Yah tahu. Itu balikin. Keputul bel endangered. Pacarku ayo kita pulang. Waktu merujukan jam dua balas malam. Kamu gak harus kemana-mana lagi Karena kita sudah berjanji Oh yeah Saya pertama ketemu mereka, saya gitar sekali Sama siapa kakak? Sleng Aduh, saya badan langsung dingin Mereka pas turun dari tangga Emang rockstar banget Apa? Kaya magical Iya, iya, iya Karena waktu dia naik ke panggung itu sudah buka baju Aku saja Enggak c**** Sampai akhirnya bersyukur sekali juga Cukup akar dan kakak Rido Maksudnya beliau juga kan dari Indonesia Timur Kakak dari Rido? Tapi saya tau Kaks Rido, Rido Eh siapa? Tapi saya tau siapa Yang plus ketemu Plus gimitar Siapa? Sung Goku Wah anjir Kan tidak mungkin seumur hidupnya dia tidak akan ketemu Sung Goku Siapa tau? Kita gak tau kan Ya udah pasti tau itu Kalo itu sudah pasti tau Di hadapan Kalo karakter Dragon Ball lo paling suka siapa? Sung Goku Hmm Gohan Saya Piccolo Saya Burma Kenapa? Dia sabar Bukan, Piccolo itu Saya kakek Piccolo itu karakter yang buang dia punya sisi jahat Tapi ternyata manusia itu tidak bisa Saya suka Vegeta Terpisah dengan dia punya sisi jahat Saya Vegeta Akhirnya dia menjadi Piccolo yang seutunya Itu menurutku itu Sebuah filosofi yang cukup kuat Dia punya kamar dulu saya gambar Piccolo sendiri Pak ada ininya Tidak yang tutup surban Oh yang tutup surban Saya suka Satria Bejita Hitam Apa itu? Satria Bajah Hitam Satria Bajah Hitam Satria Bajah Hitam ku maksud? Bejita Tapi aku paling seneng minggu lalu aku main sama close head Tau Ha? Close head Kering keronta Jalan yang gelaran Ku tegak kekidup Apalagi Indimu Itu, close head Seneng gak gue main? R.O.T. Remember of Today yang warna juga bareng Sudah 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 malem ya Kita sudah ngasih tau juga Kalau kita akan bikin band Silahkan di support ya teman-teman Siap pulang ya Siap pulang ya Donnick Band Kau tidak mau gabung sama band ini Kamu harus cepat pulang Ayo duduk sini sama-sama Sudah jam 12 malam Mamat kau duduk sini juga Duduk sini Oke Sini dulu Support Lagu kami apa dia punya judul kemarin? Hah? Hah? Belum ada judulnya itu Apa lagu apa? Jangan dulu kasih judul Jangan dikasih tau ya Belum tau lagunya itu Donnick Band ini Donnick Band Donnick Band Eh eh tolong Ini kita agak cool TK Donnick Cool bro Kita band bro sekarang bro Coba coba Donnick Band Nah Pras pegang ini Nah Abdur kan drum Ya pokari Sepang Saya kan under draw Halo teman-teman titik kumpul Kami dari Donnick Band Wih jis Saya pakai kaos hamer Mahal dong Mahal Mahal Donnick Band Kita Sekali lagi lah Halo teman-teman Kami dari Donnick Band Donnick Band Jangan tertinggal Sorry 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 Merepresentasi Keteng ketinggalan Halo teman-teman kami dari Donnick Band Jangan lupa Jangan lupa support dan Nantikan karya kami Oke Pokoknya kata-kata aja Halo kami dari Donnick Band Jangan lupa untuk Suka Dan Support Karya kami Karya kami Betul Karena kami akan tampil di 27 kota Oke Se-Indonesia Se-Indonesia dan Lagu-lagu yang kami bawakan ini adalah lagu ciptaan kami sendiri Kami sudah mempersiapkan Sekarang baru 9 lagu Iya Kemungkinan kami akan rilis 14 lagu Di mini album kami Itu bukan mini album bos Album sempurna itu Album biasa 7 Kita siap 28 sebenarnya Oh iya betul Jadi ini masih mini Iya karena 14 lagu 28 lagu setiap lagunya itu 3 detik Betul Dapatkan merchandise Donnick Band di Toko-toko kelontong terdekat Betul Kita bocorkan sedikit lagunya Oke Kita hitam tapi Kita manis Gimana lagi? Saya belum cari drumnya ini Belum cari Jangan melihat dari luarnya saja Betul Lagi ini akan tayang di seluruh platform yang akan kalian mengerti semua Dan akan rilis pertama kali di RRI Pro 2 Pro 2 apa? Kota apa? Pro 2 Kota apa? Manokwari Salam dari kami semua Eh iya Capung pulangku Donnick Band Donnick Band Berkumpul bercanda membawa cerita Di titik kumpul sedih jadi bahagia Ya kumpul ya Ayolah nomor Tempat biasa ya Saya tunggu kabar eh